Dapet lagi gue Gitu-gitu mulu guys ya Wah kita dapet Chow guys Minimal gue apa namanya dapet satu skin lah di event ini guys ya Meskipun gue juga gak terlalu suka pake Chow guys ya Dapet Chow Hip Hop Boy Ini skin apa guys ya Halo guys balik lagi bersama gue di channel Anomex TV And welcome to Mobile Legends lagi guys Jadi di video kali ini gue akan membahas event lagi guys ya Karena belakangan ini seperti kita tau Mobile Legends banyak sekali mengadakan event guys ya Dan di video kali ini gue akan coba membahas salah satu event yang ada di Mobile Legends guys ya Yaitu adalah event Starlight Fest 2021 guys Nah jadi ini tampilannya guys ya Jadi disini kita akan mendapatkan skin Kagura kalau gak salah guys ya Ini guys ya Yang digambar ini yang bawa kayak bunga terata ini Cuman kalau kita klik skinnya Ini kita perginya ke hero Kagura guys Karena disini belum ada skinnya guys ya Dan menurut gue ini kayaknya belum ada eventnya di original server guys ya Karena ini gue bahasnya di advanced server guys Kita lihat ya guys ya Ini skin defaultnya Ini kedua Ini ketiga spesial Spesial lagi Kemudian ini epic Starlight dan Dan udah selesai guys ya Dan gak ada lagi guys ya Jadi memang ini skinnya kayaknya belum ada guys Dan disini dituliskan Ini adalah event Starlight Fest 2021 Nah gue akan sedikit membahasnya guys ya Bagaimana sih sebenarnya cara mendapatkan skin ini guys ya Kalau menurut gue sih Kalau dari tampilannya Ini pasti ngegacha guys ya Karena kita udah disediain seperti ini guys ya Di bawah guys ya Ada draw 1 kali dan draw 10 kali guys Berarti mau gak mau kita harus ngegacha guys ya Dan kalau dilihat dari tampilan skinnya Ini skinnya bagus dan menurut gue Ini pasti menghabiskan lumayan banyak diamond guys ya Kalau bagi kalian yang ingin tahu Apa namanya caranya Bisa kalian tonton lagi guys Kalau kalian memang gak terlalu penting tentang ini Karena ini lumayan banyak diamond Kayaknya menurut gue guys ya Kalian bisa skip aja guys Dan event ini dimulai dari 2021 bulan 11 tanggal 11 Sampai 2021 bulan 12 tanggal 31 Berarti November ke Desember guys ya Kita akan coba baca guys Bagaimana sih sebenarnya singkat dari Kesimpulan dari event ini guys ya Nah disini dituliskan guys Durazi event Starlight Fest 2021 Yaitu berlangsung dari tanggal 23 November Wah ini tanggal rilisnya Hero Valentina guys ya Sampai 8 Desember Itu yang pertama guys Yang kedua Berpartisipasi di event Untuk melakukan draw skin eksklusif Starlight Fest 2021 Kagura Water Lily Jadi ini namanya Water Lily guys ya Ini Starlight tahunan kayaknya guys ya Kemudian Border Avatar Efek Recall Battle Emote Battle Emote Hoho Skin Epic eksklusif dari event lalu Dan hadiah lainnya Oh ada juga skin Skin Epic Eh bener ya Skin Epic yang Dari event yang lalu guys ya Ketiga disini dituliskan guys Setiap draw 1 kali membutuhkan 25 diamond Jadi 1 draw 25 diamond guys Setiap hari Draw 1 kali pertama mendapatkan diskon 50% Jadi setiap hari di reset guys ya Diskon 1 kali mendapatkan diskon 50% Starlight member menerima tambahan diskon 20% Untuk 30 draw pertama harian Uh ada diskon untuk Starlight member guys ya Mungkin disini akan ada menu Starlight member juga guys Kalau kita beli ya Kalau kita beli berarti kita mendapatkan Menerima tambahan diskon 20% Untuk 30 draw pertama harian guys Harian guys ya Yang keempat disini dituliskan guys Tap pada kejutan harian untuk mengklaim hadiah secara acak Dapat diklaim sekali setiap hari selama event berlangsung Jadi ada apa namanya Apa tadi guys ya Harian ya Untuk mengklaim secara acak Itu namanya tap kejutan harian guys Yang kelima Bad game ya Beach event dapat ditukarkan dengan hadiah pada Price full di event shop Starlight jam hanya dapat diproleh melalui event shop Selain skin eksklusif Starlight Fest 2021 Border avatar Efek eliminasi Dan battle emote Hadiah di dalam event shop juga termasuk Scarlet Statue Battle emote Dan paint skin Painted skin dari hadiah Starlight 2020 dan sebelumnya Mungkin itu budget event itu adalah cara Untuk merempakan skinnya si Kagura guys ya Kalau terlihat sih gue gak terlalu gini Sampai ini event guys Gue juga gak terlalu bisa pake Kagura guys ya Yang keenam skin border avatar Efek recall dan hadiah lain yang diperoleh dari event Namun Eh taruh guys Gue gak segit gini bacain guys ya Skin border avatar Efek recall dan hadiah lain yang diperoleh dari event Namun telah dimiliki sebelumnya Akan dikonversikan secara otomatis menjadi Beach event dalam jumlah tertentu Oh apapun yang kita dapatkan disini guys ya Yaitu skin border avatar efek recall Akal dikonversi menjadi ini guys ya Bad game ini guys ya Bad game event ya Dalam jumlah tertentu Nomor 7 Beach event yang tidak digunakan Akan dihapus di akhir event Mohon digunakan tepat waktu 8 Drop rate Skin exclusive Starlight Fest 2021 Kagura Water Lily 0,01% Hadiah exclusive Starlight Fest 2021 Lainnya border avatar Edisi exclusive Starlight 2021 Aduh gue Sendawa guys 0,02% Efek recall 0,02% Battle Emote Hoho 1% Apa Persen-persen ini apa kemungkinan guys ya 2021 Starlight Fest Batch 49% Skin exclusive lalu dan skin lainnya 5,79% Dan E hitam lainnya 48,07% Jadi begitu guys ya Mengerti Nah bener guys ya disini Dan tadi itu adalah Sedikit penjelasan-penjelasannya guys ya Mungkin yang dimaksud ada budget Budget event itu yang ini guys Ini guys yang diatasnya Starlight Fest 2021 Budget opener ya Disini gue sudah mendapatkan Sebanyak 12 buah guys ya Digunakan untuk menukar hadiah exclusive event Di event Starlight Fest 2021 Jadi gunakan disini guys Kemudian disini ada menu pertama Yaitu beli Starlight Mungkin ini yang masuknya tadi guys ya Ketika kita membeli Starlight disini Kita akan mendapatkan Discord 30 draw pertama guys Untuk hariannya ini guys ya Kemudian beli di shop Dan ini adalah hadiah-hadiah Yang akan kita dapatkan guys Oh disini ada skin kari guys Mungkin ini akan ditukar guys ya Kita harus mempunyai 400 kubu-kubu itu guys ya Budget event guys ya Agar dapat skin ini Kemudian border Emote Yang tadi sudah gue jelaskan guys ya Kemudian skin warna Ada yang seperti ini Ada apa nih guys ya Lumayan juga guys ya Skin-skin warnanya guys ya Hanya membutuhkan 40 budget event guys ya 40 kubu-kubu guys Oke Kemudian battle emote Hanya memerlukan 32 kubu-kubu guys Oke battle emotnya ini Seperti ini guys ya Kemudian scared statue Hanya membutuhkan 55 battle emote guys Oke ya Menurut gue Gue udah lumayan jelas Menjelaskannya guys ya Kemudian di menu ketiga Ada kejutan harian Nah disini mungkin Karena gue udah claim Gak bisa di claim lagi guys ya Disini dituliskan Di refresh pada pukul 5 pagi Waktu server setiap harinya guys Kemudian ada Fresh pool Disini ada Skin epic guys ya Dijamin mendapatkan Sebuah hadiah permanen Untuk 10 kali Partisipasi Partisipasi pertama guys ya Disini ada skinnya Saber Harley Masha Rafaela Johnson Aldous Hermelada Moskop Grok Gusion Claude Freya Gatot Kacah Hanabi Fani Estes Cangka Badang Silong Layla Franco Nana Lunox Harley Kemudian ada skin Special guys ya Skin special Oke lumayan-lumayan bagus Ini guys skin-skinnya guys Skin special Kemudian ada skin elite Lumayan gak sih skin elite Tapi ini kayaknya agak sulit Mendapatkannya guys ya Kemudian ada skin basic guys Oke Ada skin basic ya Skin default Dan yang terakhir adalah Hadiah draw guys Nah disini gue udah claim Satu kali guys ya Disini bisa di claim Sampai 30 kali Dan gue disini Sudah mendapatkan 12 ini guys ya Oke karena disini Ada discount guys ya Discount ini 13% Disini gue gak beli Starlight guys ya Karena jujur aja Gue gak terlalu suka Skin skagura ini Karena gue juga Terlalu bisa pake Kita akan coba Skin add draw Sedikit-sedikit aja guys ya Buat ini aja guys Buat nyoba-nyoba Kira-kira dapat apa guys ya Kita draw yang satu kali ya guys ya Oke Gue disini dapet Lucky ticket guys Oke 20 Sekarang naik guys ya Nah gue mendapatkan Starlight Fest 2021 lagi guys Sekarang gue udah punya 14 disini guys ya Udah malah kepencet skin lagi guys Udah punya 14 Oke kita akan coba lagi guys Mumpung masih murah Dapet ini Oh ini masih 20-20 ya Nah dapet lagi guys Nggak dapet Sikit banget nih Oh berarti Tadi 15 Diamond pertama itu Jadi itu guys ya Pertamanya guys ya Selebihnya sekarang 20 guys Dapet lagi Dapet lagi guys Dapet lagi guys Gitu-gitu mulu guys ya Wah Kita dapet Chow guys Minimal gue Apa namanya Dapet satu skin lah Di event ini guys ya Meskipun gue Nggak juga Nggak terlalu suka Pake Chow guys ya Dapet Chow Hip Hop Boy Ini skin apa guys ya Nah karena kita dapet skin Kita bisa claim ini guys Sekarang gue punya 47 guys ya Mana tadi Freshfall tuh Chow perarti Skin apa guys itu ya Skin spesial guys Ya sebiasa lepas skin elite tuh guys Oke Jadi begitu guys ya Jadi mungkin segitu aja Pembahasan gue Tentang ini mungkin Nanti kalau ini sudah 4G 4G ini aja Apa namanya Budget ini 4G-4G ini Yang buku-buku ini Udah Sampai 400 Baru kita bisa tukarkan Ke skin waterlilynya guys Jadi Cara untuk mendapatkan Skin waterlily ini Yaitu Nge-gacah guys Simpelnya gitu aja guys ya Gak ada Gak ada trik-trik khusus Atau apapun itu ya Kampret guys ya Intinya nge-gacah guys Nge-gacah sampai kalian punya 400 Gila Sampai Sampai kalian punya 400 itu Kurang lebih bisa Ribuan diamond guys ya Dan ini sih kayaknya Gak worth it untuk Melihat-melihat gratisan Kayak gue guys ya Dan kita mungkin hanya bisa Melihat-melihat Youtuber-youtuber yang udah memang Pengen beli Gue sih sebenarnya bisa Beli-beli ini guys Cuman Gak worth it aja guys Buat beli skin Buat top up diamond Cuman gue cuma beli skin ini doang guys ya Apalagi gue gak bisa Makinya guys ya Jadi mungkin segitu aja Pembahasan gue tentang Event talent phase 2021 ini guys ya Jadi caranya Mendapatkan Skin waterlily Kagura ini Adalah nge-gacah Sampai kalian mempunyai 400 Lambang gubuk-gubu ini Nanti kalian bisa Tukarkan di event shop Disini guys ya Kalau kalian misalnya Gak bisa dapet itu Kalian bisa dapet border Dapet yang ini Dan hadiah lain-lainnya Yang sudah disediakan oleh Muntun guys ya Oke guys itu aja Pembahasan gue kali itu Tentang event ini guys Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video gue berikutnya guys Kacau Konnichiwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!